Pertumbuhan di Sumbawa itu bagus sekali Posturnya gede, pertumbuhannya cepat Ini bukannya apa ya saya bilang ya, bukan kaleng-kaleng bos Emang kualitas jadinya bagus Makanya saya berani jual bibit itu Karena ya emang saya udah coba langsung bos Nah jadi ayam-ayamnya yang gede-gede bos Dari postur semuanya Oke baiklah bosku semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Pertanakan Nidonfa Video kali ini kita kemasukan ayam DOC KUB dari PT Sumbawa ya KUB yang bisa dibilang Kualitas yang saya pakai Di ini Di belakang saya Itu ya Di kandang belakang Nanti kita lihat ini bentuk DOC nya Bos, saya gak berani buka ya Kecuali tuannya yang mengizinkan Karena ini sama halnya dengan segel bos Jadi bagi saya ini sama dengan segel Jadi kalau kita buka asal Ya ini ya Berarti membuka segel Punya hak yang beli ya Gak bagus itu bos Jadi saya gak pernah yang namanya Untuk membuka Kecuali sudah diizinkan oleh Pemiliknya ya Atau yang beli Dalam arti Yang pesen Nih Jadi Kalau Ada yang jual Udah dibuka-buka Itu ya Bisa jadi Gimana ya gitu ya Kalau saya gak berani Karena ini ya Emang kondisi yang Di dalam box Seperti ini Nih sehat-sehat semuanya Dan tidak ada yang saya Kota atik bos Dalam hal Ini langsung dari PT Sampai Langsung Kita Antar ke konsumen Dalam hal konsumen yang dijemput maksudnya Ayam-ayamnya Suka isa sama ayamnya nak Suka ayam Aisyah suka ayam Banyak ayam Aisyah Iya Bagus Jadi Beda Iya Jadi nanti Kita Lihat ya Kalau ada konsumen yang mau dibuka Ya kita Buka bos Tapi kalau Ada konsumen yang belum mau dibuka ya Jadi Yang mana Yang kita buka dengan sendiri ya Mama Apa Apa nak Enggak 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 boleh bukanya Ya ini masih disegel bos Jadi ini Memang ini Ada lambang Balai pembibitan ya Tenak BPTU Dari Sembawa Jadi ini Bukan Kaleng-kaleng pokoknya bos Ini karena sudah saya Langsung bandingkan ya Yang di video saya itu KUB nya dari Sembawa Dan juga Ada yang dari PT lain Itu Pertumbuhan di Sembawa itu Bagus sekali Posturnya gede Pertumbuhannya cepat Lebih cepat ya Nah Jadi kita langsung ke kandang saya Lihat bentuk jadi Ayam dari Sembawa bosku Aisyah sini nak Lihat sini nak Aisyah 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 Oke kita langsung Lihat ke kandang belakang ya Bentuk Penampakan jadinya Aisyah Hei Aisyah 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 Nius apa Nius bulu ayam Nius bulu ayam Hei Kenapa Bapak ini Hei Bapak Malu 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 Kita lihat ke kandang Oke mantapnya mana eh mantapnya dulu sini lihat sini mantapnya Aisyah lihat sini mantapnya mana mantap wah hebat nah jadi ini bos contoh bentuk jadi ayam dari BPTU Sembawa ini langsung ya ini yang saya lepas liarkan bos nih ukurannya enggak kaleng-kaleng bos tuh ini masih mudah sekali ya bos ayamnya nih ini dari BPTU Sembawa dan kita cek di kandangnya Oke ini yang saya lepas liarin nah ini dia ini contohnya ini udah nelur ya ini yang saya lepasin nih bukan ini bukannya apa ya saya bilang ya bukan kaleng-kaleng bos emang kualitas jadinya bagus makanya saya berani jual bibit itu karena ya emang saya udah coba langsung bos jadi ini penampakan jadinya di ini di atas juga nih tuh ini yang warna hitam paduan blok ya bos tuh ini lagi tidur nih nah jadi ayam-ayamnya ya gede-gede bos tuh dari postul semuanya nih ya jadi postulnya gede-gede mantep pokoknya kalau untuk kita bedaikan produksi keluarnya juga tinggi pertumbuhannya juga cepet jadi kalau bosku mau untuk tenang ayam KUB kota Bengkulu sekitarnya ya itu bisa langsung hubungi saya hiduan fa ya langsung nanti tinggal pesan kirim inbox Hai kepada saya langsung kita ini ya langsung kita pesan ayam seperti yang bosku inginkan Oke Insyaallah saya kasih yang terbaik untuk bosku semuanya enggak mau mengecewakan konsumen intinya ini juga bos dari indukan bosku juga udah lihat nih ya kan tadi lupa saya kasih tahu indukan tuh jagoknya tuh ini pulitam bos saya lagi hoki jackpot lah bisa dibilang dapat full black itu tiga ada ekor full black langkah ya tuh induknya aja hampir sama gede sama si jantan tuh umurnya masih di tujuh setengah bulan bos nih ini juga ada nih nah ini black tapi ada rawisnya ini bocol nah jadi ini Insyaallah kualitas saya utamakan apalagi untuk subscriber saya dan juga untuk pelanggan ya saya enggak mau yang namanya kasih kualitas tidak baik saya utamakan kualitas bos mengutamakan kualitas karena kenapa saya tidak ingin yang baru mau mulai tenang ayam itu gagal apalagi maaf diomong dia modal yang mungkin dari pinjam atau gimana ya kan modal pas-pasan itu saya enggak mau kayak gitu jadi Insyaallah yang beli bibit juga saya bantu saya bimbing supaya tenangnya sukses ya bos udah mati lancar ternaknya sampai panen Insyaallah jadi saya tutup videonya salam tenaga Indonesia dan sekian terima kasih dadah sepanjang sepanjang terus sub indo by broth3rmax